Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas update harga terbaru Toyota Agia, nah ini yang ditunggu-tunggu ya sama konsumen setiap Toyota Tentang update harga Toyota Agia yang baru diluncurkan oleh Toyota Astra Motor Nah, sekarang kita mulai ya membahas dari tipe yang paling rendah yaitu Tipe harga untuk Toyota Agia tipe E-Manual harganya itu 171 juta rupiah Dan untuk Agia G-Manual harganya 179 juta rupiah Kemudian untuk Agia G-CVT harganya 195 juta rupiah Nah, sekarang kita ke tipe yang GR Agia G-Manual harganya 241 dan ini yang one tone color Kemudian untuk Agia G-Manual yang two tone color harganya 243 juta rupiah Kemudian untuk Agia G-CVT one tone color harganya 257 juta rupiah Nah, kemudian Agia G-R CVT two tone color harganya 259 juta rupiah Nah, untuk update harga tersebut adalah update harga yang berlaku di wilayah Jawa Tengah Dan bagi anda yang pengen nih inden Toyota Agia ini Kalian langsung bisa menghubungi sales yang saya sebutkan di bawah ini Nah, langsung saja nih kita akan membahas Karena memang sudah dibuka semua interior dan juga mesin dari Toyota Agia Kita membahas sedikit ulasan tentang Toyota Agia Dan kebetulan yang kita akan bahas ini adalah Toyota Agia yang tipe G Nah, kita langsung saja ya untuk membahas sedikit tentang Toyota Agia yang tipe G ini Nah, kita lihat ya dari bagian depan Itu untuk yang tipe G ini bisa kita dapatkan yang opsional dengan body kit Jadi kita bisa pesen ya secara langsung Yang body kit maupun yang tidak menggunakan body kit Nah, kita bisa lihat ini adalah body kit dari Toyota Agia yang opsional tipe G Nah, untuk yang tipe G ini memang logonya masih menggunakan logo Garuda ya Karena ini memang masuk LCDC dan tentu saja ini grillnya Menggunakan grill yang berbentuk trapezoidal Jadi khas dari Toyota Agia Nah, sekarang kita ke bagian lampu Untuk lampunya ini menggunakan full LED Dan ada alis ya LED stripe di bagian atasnya Kemudian di bagian bawah Ini terdapat DRL, lampu DRL yang juga sudah LED Kemudian kita ke mesin dari Toyota Agia ini Mesinnya ini sudah dipastikan menggunakan 1200cc ya Dan ini tenaga yang keluar itu outputnya 88 PS Dengan torsi 113 Nm Ini mesinnya sama ya Yang digunakan di Toyota Rice Yang menggunakan mesin 1200cc 3 silinder Jadi mesin Toyota Rice yang 1200cc sekarang dipakai di Toyota Agia terbaru ini Kemudian kita bisa lihat ke samping Nah, karena memang ini upgrade-an body kit Atau kita bisa pesen TCO Atau kita customization option untuk upgrade di bagian body kitnya Di bagian samping ada side skirt atau body kit bagian sampingnya Emblem dual VTI Kemudian spionnya Ini teknologinya sudah menggunakan retractable spion Ada talang air dan untuk ukuran banyak Ini menggunakan ring 14, 175 x 65 Dan untuk pelknya ini menggunakan pelk alloy Dengan one tone warna silver seperti itu ya Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Agia ini Nah, bagian belakangnya kita bisa lihat antenanya menggunakan shock pole Shot pole Masih menggunakan tongkat seperti itu ya Shot pole antena Kemudian ada wiper bagian belakang Kemudian untuk lampu bagian belakangnya Atau lampu belakangnya Ini semuanya masih menggunakan poh lampu Memang kelihatan desainnya itu seperti LED ya Tapi ini poh lampu semuanya Lampu mundur, lampu rem Dan lampu sennya juga menggunakan poh lampu Kemudian ada dua buah titik sensor parkir Dan ada kamera mundurnya Dan ini sistem kanan parkirnya sudah cukup lengkap Dengan dua buah sensor dan kamera mundur Nah, bisa kita lihat untuk bagian belakang juga Bampernya terdapat sentuhan body kit Karena memang ini opsional Jadi bentuknya seperti itu ya Desain dari body kitnya lebih tipis Daripada yang DR Yang tipe GR Nah, sekarang kita ke interior dari Toyota Agia Tipe G ini Kita bisa lihat setirnya ini polosan Belum ada lapisan kulitnya Kemudian di bagian setir ini ada steering suite Di bagian kanan ada tombol power Power mode Untuk sistem berkendaranya Kemudian Untuk setirnya ini Ini sudah menggunakan tilt steering Tapi belum dilengkapi dengan teleskopik Nah, bedanya dengan yang Agia terdahulu Itu Tidak bisa tilt dan teleskopik Nah, kalau yang Agia yang tipe terbaru ini Sudah bisa tilt steering Jadi bisa kita naik turunkan ya Posistirnya Nah, yang terbaru dari Tesla Agia ini Ternyata sudah ada tombol paddle shiftnya ya Jadi untuk yang transmisi CVT Ini sudah dilengkapi dengan Tombol paddle shift Jadi kita bisa merubah Menambah dan mengurangi giginya Dengan menggunakan paddle shiftnya itu Nah, di bagian kiri ada Tombol untuk pengaturan steering switchnya Audionya ya Nah, kita bisa lihat dari Instrument cluster Atau kombinasi meternya Ini masih menggunakan Kombinasi meter yang tipe analog Atau jarum analog Yang tentu saja berbeda dengan Agia GR Sport yang sudah full Digital ukurannya 7 inch Seperti di Toyota Race Nah, untuk audionya Ini menggunakan layar audio Yang sistemnya Atau floating design Atau mengambang Dan ukurannya ini 7 inch Dengan kelengkapan Itu sudah dilengkapi dengan fitur T-Link Hasilnya tentu saja Sudah digital dan transmisinya Menggunakan CVT Atau DCVT Jadi, bukan transmisi konvensional Seperti di Agia terdahulunya Nah, desain dari Toyota Agia Tipe G ini sangat keren sekali ya Memang Agak berbeda Karena dengan Yang tipe GR Lebih sporty yang tipe GR tentunya Tapi Dengan upgrade opsional Dari body kitnya ini Sudah menambah kesan sporty Dari Toyota Agia Tipe G ini Nah, demikian Ulasan saya Tentang Toyota Agia yang Tipe G ini ya Yang opsional dengan Body kit Nah, nanti kalau unitnya sudah tertang Pasti akan saya review secara langsung Toyota Agia yang terbaru ini Demikian informasi yang sudah saya sampaikan Yang bisa saya sampaikan Dan Terima kasih sudah menonton video saya Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.